Intro Pemirsa, kami akan kembali setelah beberapa pesan-pesan berikut ini Intro Mengaku ditelantarkan keluarganya, seorang pemuda bersia 25 tahun di Kabupaten Pasangkayu bertahan hidup seorang diri di gubuk kumuh Setiap hari, pemuda malang ini hanya mengganjal perut dengan ubi dan sayuran yang tumbuh liar di sekitar rumah Intro Seperti inilah kondisi yang dialami Ramadan Warga Dusun Batyo, Desa Randomayang, Kecamatan Bambalamoto, Kabupaten Pasangkayu, Sulawesi Barat Dua tahun sudah pemuda bersia 25 tahun ini bertahan hidup seorang diri di gubuk kumuh berukuran 2x3 meter setelah ditelantarkan oleh keluarganya tanpa sebab Di gubuk miliknya ini tak terlihat ada perabot atau barang berharga selain beberapa pakaian usang Bahkan karena tak kuat bekerja, pakaian yang digunakan pun tak pernah ia cuci Untuk bertahan hidup, setiap hari Ramadan hanya mengganjal perut dengan ubi dan sayuran yang tumbuh liar di sekitar tempat tinggalnya Menurut pengakuan Ramadan, saat pertama kali ditinggalkan keluarganya di gubuk ini ia masih sehat dan kuat bekerja Namun seiring berjalannya waktu, Ramadan kini mulai kurus akibat tak terurus Tinggal sendiri disini? Iya Ini sudah makan? Kalumpi Belum? Belum Tidak ada beras? Tidak ada Jadi biasa makan apa? Makan mimpi Makan pisang Sat Itu saja? Iya Biasa keluarga kamu kesini? Nah jarang, jangan kemari Jangan kemari? Iya Berarti tinggal sendiri disini? Iya Tidak kerja? Tidak Kenapa tidak kerja? Karena sakit Sakit? Iya Sudah tidak kuat kerja? Iya Di dalam tidak ada kasur, tidak ada apa semua tidak ada? Tidak ada Tidak ada ya? Tidak Orang tua dimana? Di pantai barat Di pantai barat? Iya Tidak pernah ada orang yang datang kesini menjemput? Pernah juga Siapa yang kasih makan? Iya Biasa orang kasih hantu Orang kasihan Kasih makan Iya Terus Jadi kalau tidur? Sendir Di papan itu? Iya Jadi kalau ada keluarga datang mobil, mau ikut? Mau ikut Di tengah-tengah penderitaan yang dialami, tak banyak yang bisa dilakukan Ramadan, selain pasrah dan berharap telah ia bisa kembali berkumpul dengan keluarganya Tim Jurnal TV mengabarkan Adika Jurnal TV mengikutnya Sebab Tidak 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 Tidak